Al-Fatihah, 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 al-Fatihah. Kita sampai di Ajarusia mengenai kuasa. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana tata-tata menyahtikan diri dari najis, dari istinjak. Kemudian Bagaimana adab-adab Dari mulai bangun tidur Sampai kita kembali tidur Sampai kemudian adab keluar dari rumah Masuk ke masjid Keluar dari masjid Tata cara sholat sendiri Tata cara sholat berjamaah Dan Sekarang kita masuk Begitu juga tata cara sholat jumat Sekarang kita masuk di adab usia Adab-adab berkuasa Kuasa ini Salah satu rukun islam Siapa yang meninggalkan Maka Tidak sempurna keislamannya Seperti Yang disebutkan di dalam hadith Ketika ditanya tentang islam Rasulullah s.a.w. menjawab Antasyada la ilaha illallah Wa anna muhammad rasulullah Kemudian Setelah syahadat Salat Kemudian Mengularkan zakat Lalu puasa Atau ada khilaf Ada riwayat Mengatakan kuasa dulu Baru menunaikan zakat Kemudian diakhiri dengan Haji Perintahnya Seperti yang kita Ketahu di dalam ayat suci Al-Quran Kita semua mengetahui Allah s.w.t. Mewajibkan puasa itu Ya'ayhaladzina amanu Kutiba alikum Siam Kama kutiba ala Lathina muqablikum La'allakum Tattakun Ayo orang-orang yang beriman Telah diwajibkan Bagi kalian itu berpuasa Seperti puasa itu Telah diwajibkan Untuk umat yang terdahulu La'allakum Tattakun Agar kalian Menjadi orang-orang yang bertakwa Di sisi Allah s.w.t Kutiba ala Furi lo Ditetapkan Yaitu diwajibkan Walaupun Terdapat Riwayat yang mengatakan Pada awalnya Puasa itu Khiar Boleh memilih antara sahabat Antara Berpuasa Atau Mengeluarkan kafar Pada mulanya Kalau mereka tidak mau berpuasa Maka mereka mengeluarkan Kafar setiap harinya Satu Mud Ada di ayat Selanjutnya Yang menyebutkan Ayyaman ma'duda Faman syahidah minkum syarab Ayyaman ma'duda Faman kanaminkum maridhan Atau ala sabarin Fa'iddatum min ayyamin ukhad Wa ala alladina yutiqunahu Fitiatun Atau amu miskin Dan bagi orang-orang yang mampu Yutiqunahu Itu artinya Bagi orang-orang yang mampu Tapi mereka tidak mau berpuasa Mereka boleh membayar Satu kafaroh Satu mud Setiap harinya Makanan Yang dimakan orang-orang miskin Tapi kemudian Ayat ini Mansuk Maksudnya Jawas Atau dibolehkannya Orang memilih Bagi orang yang Kemudian Dihapus Dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ditetapkan bagi orang yang tidak mampu Bagi orang yang tidak mampu Diperbolehkan dia Membayar Kafaroh setiap harinya Satu mud Makanya kalau kita lihat Di dalam Tafsir Wa ala alladina yutiqunahu Di dalam tafsirnya Ay layutiqunahu Maksudnya tidak Mampu Karena itu Ayat itu Mansuk Dengan ayat sesudahnya Syahrul Ramadhan Alladhi unzilafihil Qur'an Hudanlin nasi Wabayinati minal huda Faman syahidaminkum syahra Falyasuhuh Wajib Jadi wajib Hari Bulan Ramadhan Yang dimana Di bulan itu Diturunkan Al-Quran 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 Subhanahu wa ta'ala Di dalamnya terdapat Petunjuk Dan penjelasan Lalu Pembeda antara yang Hak dan yang Batil Faman syahidaminkum syahra Siapa diantara kalian Yang menyaksikan Bulan itu Falyasuhuh Maka wajib Baginya Berpuasa Ayat ini kemudian Yang menghabus Dibolehkan Memilih Antara puasa Dan tidak Tapi Orang yang tidak Mampu Masih dibolehkan Kafarah Membayar kafarah Setiap harinya Satu Mbut Makanan Orang-orang miskin Kemudian Puasa itu sendiri Secara bahasa Artinya Al-Imsa Menahan diri Setiap orang yang menahan diri Dari sesuatu Maka dia disebut Berpuasa Orang yang menahan diri Dari Bicara Dia puasa Bicara Orang yang menahan diri Dari Keluar rumah Maka dia Puasa Dari Orang yang menahan diri Dari makhluk Maka dia puasa Dari makhluk Orang yang Menahan diri Dari apapun Dia disebut Berpuasa Tapi yang dimaksud Puasa disini Adalah puasa Yang dijelaskan Secara syarih Yaitu Yang dijelaskan Dalam ayat Di dalam ayat Nah itu Penjelasan puasa itu Ada di dalam ayat itu Yang dimaksud Puasa disini adalah Menjauhkan Diri kita Dari Istri kita Dari pasangan kita Dan Menjauhkan diri kita Dari makan Dan minum Dari mulai Terbitnya Matahari Maksudnya Maksud saya Dari mulai Terbitnya Fajar Yaitu Adam Subuh Dan Di perintahkan Kita menyempurnakan Kondisi itu Terus menerus Sampai Masuk Malam Yang dimaksud Masuk malam disini Adalah Tenggelamnya Matahari Tenggelamnya Matahari Nah Itu Yang dimaksud Berpuasa Secara Syarih Yang diperintahkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada Umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Di dalam Ayat yang saya baca Tadi Yaitu Menahan diri Dari hal-hal Yang membatalkan Puasa Di waktu Khusus Yaitu Dari munculnya Fajar Sampai Tenggelamnya Matahari Dan dengan Niat yang khusus Dengan Niat yaitu Berpuasa Menjalankan Kewajiban Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Kemudian Puasa itu sendiri Puasa yang diwajibkan Bagi Kita adalah Puasa Ramadhan Selain puasa Ramadhan Ada puasa Kafarah Selain puasa Kafarah Ada puasa Nadah Itu yang diwajibkan Bagi kita Tapi yang diwajibkan Secara umum Untuk orang Islam Tanpa tambahan Yang lain Yaitu puasa Ramadhan Puasa Ramadhan Selainnya Hukumnya Sunnah Tetapi kita Diperintahkan Untuk banyak-banyak Berpuasa Kalau kita sudah bisa Puasa Ramadhan Saja Menjalankan puasa Ramadhan Itu sudah baik Buat diri kita Sudah baik Buat Diri kita Secara fisik Dan secara batin Secara lahiriyah Dan secara Batiniyah Secara lahiriyah Ilmu kedokteran Sekarang Saya tidak usah Bicarakan lagi Sudah menyingkapkan Bagaimana manfaat Puasa itu Sampai bisa Justru mengobati Penyakit emah Karena yang berpuasa itu Bisa sembuh Penyakit emahnya Kemudian bisa Mengobati Penyakit gula Bisa mengobati Penyakit jantung Dan beberapa macam Penyakit melalui Puasa ini Karena di dalam hadis Juga dijelaskan Yang sumu Tasehu Puasalah kalian Mereka kalian akan Sehat Yang sehat disini Maksudnya adalah Sehat fisiknya Dan sehat Batinnya Kita tidak cuma Mencari kesehatan fisik Karena fisik ini Mau dijaga sampai Seperti apapun Dia juga pasti Akan sakit Nanti suatu saat Dan dia pasti Akan rusak Tapi yang dimaksud Tasehu disini Titik beratnya Justru pada Kesehatan Ruhani kita Dan itu pula Kesehatan fisik Juga ikut Tapi titik beratnya Pada kesehatan Ruhani Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Memerintahkan kita Untuk mempersempit Jalur Keluar masuknya Setan Di tubuh kita Melalui puasa Tadi Melalui puasa Tadi Karena setan itu Menempel Di syahwat kita Menempel Di syahwat kita Dan syahwat kita Itu ketika kita Berpuasa Syahwat kita akan Lemah Kalau syahwat kita Lemah Maka kemungkinan Bagi setan itu Untuk Mengganggu kita Semakin sempit Kemungkinannya Semakin sempit Kalau kita berpuasa Mata kita Jadi malas Memandang Sesuatu Yang tidak ada Faedahnya Telinga kita Juga begitu Lisan kita Jadi malas ngomong Orang yang berpuasa Perutnya sudah lapar Malas ngomong Biar banyak Banyak diamnya Kalau banyak diamnya Berarti banyak Selamatnya Nah itu diantara Salah satu Manfaat orang berpuasa Tapi nanti akan kita Lihat manfaatnya Lebih besar dari itu Makanya Imam Ghazali Disini mengatakan Kalau kamu sudah berpuasa Ramadhan Itu sudah Luar biasa Bagus Kalau kamu sudah Menjalankan puasa Ramadhan Berarti kamu Menjalankan Menunaikan Kewajiban kamu Sebagai orang Islam Orang yang Orang yang menunaikan Islam itu Islam itu Sadat Salat Kuasa Zakat Haji Haji kalau kamu Mampu Kata Badwi tadi Wallah La azid Wallah Angkos Sudah itu Kata Badwi tadi Ya Saya Demi Allah Tidak mau Nambah Nambah lagi Tidak mau Murangi Kata Rasulullah S.A.W Aflaha In sadat Atau Aflata In sadat Sungguh Beruntung Kalau apa yang Diucapkan Badwi itu Benar Kita melaksanakan Rukun Islam Ini saja Tempat kita Pasti di surga Orang yang Melaksanakan Rukun puasa Dia pasti Selamat dari Meraka Rukun Islam Maksud saya Orang yang Melaksanakan Rukun Islam Dia pasti Selamat dari Meraka Kalau kita Melaksanakan Rukun Islam Kita tidak Selamat dari Meraka Terus yang Mau mengguni Surga Ini siapa Yang mengguni Surga Ini kan Orang-orang Islam Kita kalau Melaksanakan Rukun Islam Tempat kita Pasti di surga Allah S.W.T Cuma Kita mau Tempat di surga Itu tempatnya Yang biasa Biasa Atau tempatnya Yang kelas Mau tempatnya Yang VIP Atau tempat Yang eksekutif Nanti di surga Allah S.W.T Kalau kita Mau tempatnya Yang kelas Mau punya Gedudukan Mau punya Peringkat Di surga Allah S.W.T Jangan Merasa Cukup Dengan Amalan Fardu Saja Harus Kita Kejar Kedudukan Di sisi Allah S.W.T 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 Kita harus sibuk Dengan S.W.T Sama seperti kehidupan Sehari-hari Kalau kita Mau cari Cukup Makan Setiap hari Kerjanya Pas-pasan Cukup Yang penting Cukup Buat Makan Tidak Kelaperan Ya sudah Kerja Alakadarnya Tapi Kalau mau Jadi Kunglum Rat Tidak Bisa kerja Secukupnya Ya harus Kerjanya Lebih Dari orang lain Kalau kita Kerjanya Lebih Dari orang lain Nanti Dapatnya Lebih Untuk urusan Dunia Seperti itu Apalagi Untuk Urusan Akhirat Di sisi S.W.T Jangan Kemudian Duduk Ya Allah Saya nanti Di surga Mau dekat Dengan Nusul S.W.T Tapi Kerasanya Setiap hari Tidur Tidur Tidak pernah Salawat Tidak pernah Belajar Tidak pernah Walaupun Dia termasuk Orang baik Kalau mau Punya Kedudukan Nanti Di surga Allah S.W.T Harus Menyibukkan Diri Bermujahadah Mendapatkan Kedudukan Itu Hendaknya Kalian Tidak Merasa Cukup Sekedar Dengan Puasa Melakukan Puasa Ramadhan Kata Imam Ghazali Apa Sebabnya Maka Kalian Meninggalkan Perdagangan Dengan Meninggalkan Puasa 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 Sunnah Ini Ketinggalan Perdagangan Kalian Dengan Meninggalkan Puasa Puasa Sunnah Perdagangan Ini Tidak Seperti Yang disebutkan Di dalam Ayat Suci Al-Quran Kita Ini Dagang Dengan Allah S.W.T Dagang Yang Tidak ada Ruginya Tidak Tidak Mungkin Rugi Tapi Kalau Kamu Meninggalkan Perbuatan Sunnah Maka Kamu Meninggalkan Keuntungan Dalam Perdagangan Itu Cuma Cari Modal Saja Keuntungannya Keuntungannya Tidak Dapat Dan Kamu Meninggalkan Usaha Lalu Kamu Meninggalkan Usaha Untuk Mendapatkan Derajat Yang Tinggi Di Surga Firdaus Allah S.W.T Orang Yang Meninggalkan Amalan Amalan Sunnah Berarti Secara Tidak Langsung Dia Meninggalkan Kesempatan Untuk Meraih Peringkat Tinggi Nanti Di Surga Firdaus Allah S.W.T Di Sini Mungkin Dia Tidak Faham Kerugiannya Di Dunia Ini Ada Kemungkinan Dia Tidak Faham Kerugiannya Ketika Dia Meninggalkan Ibadah Sunnah Jangankan Ibadah Sunnah Orang Meninggalkan Ibadah Fardu Kadang-kadang Dia Tidak Faham Kalau Dia Dalam Keadaan Rugi Menyodorkan Diwinya Kedalam Api Neraka Allah S.W.T Ada Orang Yang Sudah Meninggalkan Yang Wajib Tapi Meninggalkan Yang Sunnah Dia Disini Juga Tidak Faham Ada Kerugian Ketika Dia Meninggalkan Ibadah Sunnah Ketika Nanti Dia Masuk Ke Surga Melihat Surganya Orang-orang Yang Beribadah Sunnah Itu Tinggi Di Atas Dia Jauh Sekali Di Atas Dia Dan Dia Berada Di Dalam Posisi Yang Di Bawah Kata Imam Bazali Kalau Kau Tinggalkan Ibadah Sunnah Ini Fata Tahassara Maka Kamu Akan Merasa Menyesal Sekali Kapan Menyesalnya Nanti 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 Kamu Memandang Ahli Puasa Orang-orang Yang gemar Berpuasa Di akhirat Nanti Nanti Jaraknya Kamu Dengan Dia Mereka Seperti Kamu Memandang Bintang Yang Berkelap Kelip Di Langit Dari Bumi Memandang Bintang Yang Berkelap Kelip Di Langit Jaraknya Kita Dengan Bintang Itu Berapa Juta Tahun Jarak Antara Kita Dengan Bintang Itu Nanti Jaraknya Orang Yang gemar Melakukan Ibadah Sunnah Khususnya Puasa Ini As-Soy Imin Yang gemar Melakukan Puasa Sunnah Dengan Jaraknya Orang Yang Cukup Puasa Fardhu Ramagam Jaraknya Seperti Orang Yang Berdiri Di Bumi Dengan Bintang Yang Berkelap Kelip Di Langit Apalagi Orang Yang Tidak Berpuasa Sama Sekali Apalagi Orang Yang Meninggalkan Puasa Ramadhan Nah Untuk Bilang Dalik Jangan Sampai Kita Meninggalkan Puasa Ramadhan Kalau Kalau Kita Timbulkan Motivasi Di Dalam Diri Kita Untuk Mengejar Kedudukan Yang Tinggi Puasa Sunnah Ini Kita Kejar Kalau Kita Belum Mampu Puasa Sunnah Paling Tidak Jangan Sampai Kita Termasuk Yang Meninggalkan Puasa Fardhu Kalau Kita Meninggalkan Puasa Fardhu Sudah Menyesal Merugi Sudah Menyesal Disiksal Allah Karena Meninggalkan Kewajiban Dan Mereka Orang-orang Yang Gemar Berpuasa Ini Mereka Di tingkatan Yang tinggi Sekali Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Hari-hari Yang Utama Yang Disebutkan Di dalam Riwayat Tentang Kemuliaannya Ada Hujahnya Syahidat Itu Maksudnya Disaksikan Maksudnya Riwayat Itu Menyebutkan Tentang Keutamaannya Kemuliaannya Dan Ada Riwayat Yang Menyebutkan Tentang Melimpahnya Pahala Keutamaan Bagi Orang Yang Melakukan Puasa Di Hari-hari Itu Ada Beberapa Riwayat Di antaranya Yom Arafah Di Hari Arafah Yaitu Di tanggal Sembilan Dulhijjah Puasa Disunahkan Bagi mereka Yang tidak Berhaji Mereka Yang berhaji Maka justru Tidak Disunahkan Waktu Rasulullah S.W Sahabat Waktu itu Berpuasa Di musim Haji Sambil Mereka Melihat Memperhatikan Rasulullah S.W Kita ini Puasa Atau tidak Mereka Juga Kehausan Karena Di hari Arafah Itu Mau Tanya Ke Nabi Maha S.W Malu Mereka Mau Tanya Rasulullah Kamu Kuasa Atau Tidak Malu Karena Adab Sahabat Rasulullah S.W Beradab Sahabat Rasulullah S.W Sekarang Seenaknya Saja Tanya Mau Tahu Urusan Orang Tapi Sahabat Ini Mengenali Nabi Muhammad S.W Dengan Pengenalan Sebenarnya Caranya Bagaimana Mereka Mau Mengetahui Rasulullah Itu Puasa Atau tidak Disodorkan Susu Bagi Nabi Muhammad S.W Kalau Puasa Kan Diminum Waktu Disodorkan Susu Dihambil Rasulullah Diminum Nabi Muhammad S.W Sahabat Semua Membatalkan Puasa Membatalkan Puasa Berarti Arafah Itu Tidak Disunahkan Berpuasa Karena Rasulullah S.W Bagi yang Haji Tidak Disunahkan Berpuasa Karena Nabi Muhammad S.W Tidak Berpuasa Bagi Yang Tidak Haji Menunaikan Bada Haji Sunnah Dia Berpuasa Di Hari Arafah Ini Dan Juga Di Hari Asyura Hari Asyura Itu Tanggal 10 Muharram Di Riwayat Juga Di At-Tasua Di Tanggal 9 Muharram Di Riwayat Juga 11 Jadi Kalau kita Puasa 9 10 11 Bagus Karena Itu Ada Riwayat Yang Mengatakan Itu Rasulullah S.W Waktu Itu Ditanya Di Akhir Usianya Ditanya Sahabat Rasulullah Bukankah Kamu Mengajarkan Kitab Untuk Meninggalkan Kebiasaan Yahudi Ini Puasa Asyura Ini kan Kebiasaannya Yahudi Karena Bersyukur Kepada Allah Di Hari Itu Nabi Musa Diselamatkan Oleh Allah Rasulullah Membenarkan Kemudian Nabi Mengatakan Kalau Umurku Sampai Di Tahun Yang Akan Datang La Asyuman Natasyah Aku Pasti Aku Akan Puasa Di Sembilan Dalam Riwayat Di Sebelas Tapi Belum Sampai Di Tahun Yang Akan Datang Rasulullah Selesai Haji Itu Rabi Di Bulan Rabi Wafat Rasulullah Sallallam Rabi Awad Wafat Nabi Muhammad Sallallam Jadi Belum Sempat Puasa Di Tanggal Sembilan Dan Sebelas Tapi Nabi Sudah Niat Nabi Sudah Niat Maka Itu Dikolongkan Sunnah Paling Tidak Kita Puasa Asurah Kalau Maku Tambah Tuga Di Tanggal Sembilan Dan Tanggal Sembilas Kalau Tidak Mampu Tidak Bilih Salah Satu Sembilan Sepuluh Atau Sepuluh Sepuluh Tapi Waiyat Yang Paling Kuat Yang Sembilan Sepuluh Kemudian Wala Ashrul Awal Min Dil Hijjah Sepuluh Hari Dari Dil Hijjah Tanggal Sepuluh Nya Tidak Termasuk Hari Sepuluh Kan Hari Raya Tidak Boleh Puasa Hari Raya Tidak Boleh Berpuasa Ada Beberapa Hari Yang Tidak Boleh Berpuasa Diantaranya Hari Idain Idul Fitri Tashrik Hari Idul Adha Dan Hari Tashrik Tiga Hari Sebelas Dua Tiga Belas Ada Juga Yang Berpendapat Hari Jumat Menghususkan Hari Jumat Untuk Puasa Tidak Boleh Kalau Ditambah Kemis Jumat Atau Jumat Sabtu Tidak Boleh Ada Yang Mengatakan Bukan Haram Tapi Makhdu Ada Pendapat Boleh Lalu 10 hari Sebelum Muharram Sebelum 10 Muharram Jadi 10 hari Awal Di bulan Muharram Jadi Idul Hijah Itu Tanggal 1 Sampai Tanggal 9 Kemudian Tanggal 1 Sampai Tanggal 10 Muharram Riwayat Mengatakan Yang di dalam Ayat Demi Waktu Fajr Dan Demi 10 Hari Allah Bersumpah Demi 10 Hari 10 Hari Hilaf Di antara Ulama Ada Yang mengatakan Itu 10 Hari Awal Terhijah Ada Yang mengatakan Itu 10 Hari Awal Muharram Tapi Yang paling Kuat 10 Hari Terhijah Lalu Awal Min Terhijah Awal Ashr Awal Muharram Warajab Washa'ban Dan Di bulan Rajab Dan Di bulan Syabban Ini Di antara Waktu Waktu Yang Diriwayatkan Keutamaannya Jika kita Mau menunaikan Ibadah Puasa Di waktu Waktu Ini Maka Kita Akan Mendapat Keutamaan Itu Kedudukan Di sisi Allah S.W.T Sisanya InsyaAllah Kita lanjutkan Di pertemuan Yang akan datang Sudah lewat Janya Semoga Allah S.W.T Memberikan Semangat Di dalam Diri Kita Untuk Mendekat Kepada Allah S.W.T Melalui Ibadah Ibadah Sunnah Dan Memberikan Kekuatan Untuk Menjaga Ibadah Ibadah Fardu Sehingga Kita Tergolong Mereka Yang Selamat Dari Api Raja Dan Mendapat Kebutukan Di Surga Allah S.W.T Amin Arba Alhamdulillah Al-Fadha Alhamdulillah 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.